di arena 24 24 gantangan gaspol apanya di gas burungnya siapa burungnya orang-orang jarang saya ke lapangan yang ke lapangan anak-anak sekarang hari ini kenapa baru tadi saya ke lapangan karena pengen lihat Oh kayak ngapasih pemberit penjuruan PMM penasaran ya ya penasaran saya dan ternyata memang saya akui acungan jempol PMM bagus penjurannya saya akui jurinya dari pihak kru-krunya pengamanannya berarti ada yang teriak langsung bilang ya ada apa langsung bilang enggak kan kebanyakan orang kalau lomba kan sekarang di pekalauan aja susah untuk apa enggak teriak sumpah asli susah Pak setelah hari ini aku sehari-hari ya wah Kak egit ini lomba mana opol anteng ini nikmat sekali dulu bener-bener nikmat menikmati bener-bener menikmati itu tahu burung mana yang kualitas tahu apa namanya burung yang enggak kualitas terus tahu mana juri yang kualitas dan tahu mana juri yang tidak kualitas gitu dulu jangan lupa subscribe channel Arena 24 like comment share komanda video ngarus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi inilah serunya kita bermain burung bro bermain burung itu tanpa batas hobi yang tanpa batas pengeluaran uangnya tanpa batas itu udah pasti pangkat kasta itu enggak ada loh di burung itu enggak ada lubang jenderal sekalipun ketika lu udah turun ke lomba lu sama kita ya ya betul Pak ada yang dibedain betul ya ya dari tingkat kasta sampai bawah itu semua-semua kalau datang sama disebutnya Cicau Mania dan Alhamdulillah banget hari ini kita habis lomba roadshow PMM dan PKM di Transmat kota Pekalongan singkat cerita kita jadi kenal saya pagi ini sama beliau karena kebetulan beliau ini pagi Mustafa hari ini di lombanya dapat trofi ya dan sempet ngobrol tadi di lapangan pulang Jakarta Mas pulang Jakarta ya kalau mau mandi-mandi dulu bolehlah istirahat sebentar saya Alhamdulillah bukan begitu Pak Ji ya bisa saling kenallah nanti bisa ketemu persaudaraan pas kita mampir kesana mampir jadi saudara tadinya enggak kenal kita jadi saudara sebelum ini kita bicara lomba mohon maaf ini agak pribadi pertanyaan saya pagi 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 ini usia berapa sih saya masih baru kemarin menginjak usia 40 tahun 40 tahun saya diatasnya Alhamdulillah lebih tua dan ha malam ini kita sebelum pulang ke Jakarta kita mampir ternyata ada tulisan SHB 69 berfab ini luar biasa Pak Haji selain dia punya burung jagoan untuk lomba untuk kotez berarti punya pang dibawahnya ada kolam koi di depan sana kita sebelum masuk rumah Paji Mustafa ini ada kamar-kamar seperti homestay lah homestay seperti itu Alhamdulillah ketemu juragan ini kita jadi apabila saya besok mampir kemari Paji apabila saya kelihatan lusu ditampung ya ya silahkan kita bicara kelomba ya gimana Pak sebetulnya Paji ini udah berapa lama main burung dulu pernah saya main burung pertama itu di tahun 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 saya berhenti karena ya naik turun usaha lah Oh ya 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 saya turun saya enggak main burung lagi saya berhenti dari tahun 2013 itu saya pertama kenal itu dengan namanya Baji Samsul SKL dulu Oh ya 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 yah Tempat Baji Samsul saya ngambil lumayan banyak burung terus saya mengorbitkan Haji Samsul PB kan itu saya ambil sana kalau tidak salah sampai ambil 5 sampai 7 ekor dari trotol saya memang suka memelihara dari trotol dari trotol nanti dewasa setelah saya punya dewasa itu saya mengalami penurunan usaha otomatis saya berhenti dulu saya tidak main burung lagi tapi waktu itu saya memang main murai sama khusus labet oh labet waktu itu lagi masih faktor masih main labet faktor terus untuk utamanya itu saya pas main murai dari trotol sampai dewasa itu begitu dewasa saya sendiri tidak menikmati dalam pas waktu dewasanya karena apa? itu karena saya bosen karena bosen bukan bosen karena mainnya tapi bosen uangnya otomatis terus terang aja wes bosen uangnya karena masih dalam usaha naik turun akhirnya istri wes mendeksi itu lana nih jadi bosen jawa ini mau mendeksi itu lana nih iya fokus disik nih kerjaan nih nah terus setelah itu burung saya jual pak burung saya jual itu yang pertama itu namanya pemburu pemburu itu dibeli sama saudara sendiri saudara sendiri namanya pak haji rohman itu hasil dulu beli yang trotol itu ya? iya yang trotol itu itu sempat pertama trotol pertama dibagang sama temen yang namanya masager tison itu bagus burung akhirnya saya ambil lagi saya beli lagi waktu itu masih nilai sekitar 17 juta oh lumayan tuh ya terus setelah itu jalan burung jalan buat ngarit jalan terus sampai di area jawa tengah dululah taruh jawa tengah setelah jalan dibeli sama pak haji rohman 25 juta wih berarti burung ini prestasi terlihat 25 juta sampai sekarang itu dulu pernah dibeli sama pak haji rohman di pak haji rohman laku dua kali 140 sama 250 edan burung dari sini iya dari saya 240 itu yang beli itu orang tegal kalau gak salah terus yang keduanya dibeli sama dede tau dede ya iya yang punya kitaruh iya itu di dede itu dibeli sampai 200 tau berapa saya gak tau itu burung pernah moncar-moncar terus itu di dede ada rasa nyesel gak waktu itu pak haji? iya nyesel sih ada tapi bangga oh iya lebih kebanggaan ya bisa menciptakan dari trotol iya sampai kayak gitu sampai pak haji samsung aja sering telepon pas waktu masih mainan burung kan pak haji samsung sering telepon cik gimana kabarnya burung-burung gimana pekawangan gimana ini musim durian gak kalau musim durian mau main pak haji samsung setiang sekali pasti kesini beli durian itu dulu ceritanya terus waktu itu saya punya lagi yang namanya sembrani sembrani itu dibeli sama masa dabi masa dabi itu putune pak haji abas disana dikasih nama karebet itu sempet ditawar lagi sama dede 140 juta padahal sih itu beli sama saya sekitar harga 10 jutaan kalau salah itu waktu pastol sekarang burunya mati pemburu pun sekarang sudah mati oh iya dua-duanya mati karena mungkin umurnya dari tahun 2000 berapa tadi dibeli saat awal itu ya sekitar 2015 2015 kita harus sekarang nah terus itu kan sempet takun jadi hanya mengikuti yang dijual ini berprestasi ada rasa bangga ya terus main burung lagi main burung lagi baru kemarin setelah pulang haji yang kedua tahun 2019 sebelum covid vakumnya sekitar 3 atau 4 tahun 3 atau 4 tahun terus saya ngambil lagi ke pasapun lagi pagi apanya ngambilnya burung trotol disana lagi enggak saya ambil ke arah Jawa Timur karena SKL pindah kesana sekarang kan yang punya kan Pak Gaji Akmal Tarmin BF terusan aku ambil lagi di tempat Kohationg anonis seduluran SKMI yang punya SKMI itu saya ambil disana juga terusan aku ambil lagi karena aku menyambung lagi dulu aku pernah ngambil di tempatnya Pak Haris Icong BF saya juga kemarin ngambil juga disana burungnya masih ada di dalam masih saya ternak jadi banyak teman-teman yang dulu saya ambil tempat Pak Didi RRBF itu juga sempat burungnya di saya saya beli dari sana itu 15 juta beli lagi sama Pak Didi RRBF itu 30 juta pernah belinya pastol ya kalau yang dari Pak Didi bukan pastol burung udah sekitar dua kali dua kali ngurahkan oh remaja itu di saya di saya jalan ekornya lumayan panjang terus Pak Didi lihat anakku tak ada vakumnya lah monggo Pak Didi mau ternak-nak akhirnya dibeli Pak Didi 30 juta itu pokoknya setelah tahun 2016 itu total vakum saya 2019 mulai lagi mulai lagi mulai lagi belanja lagi belanja lagi ternak oh saya fokusnya ke ternak waktu itu 2019 itu mulai beli trotol beli trotol beli trotol dalam jangka 6 bulan 7 bulan aku mikir aku bilang sama orang tua aku nyaluk tanai sitik ini apa ternak bikin kandang ya bikin kandang terus akhirnya ya bikin kandang lah akhirnya pertama bikin 3 3 3 kandang 3 pasang lah ya 3 pasang sekarang total terus 3 pasang kok kenapa sama aja tenaganya ini dan itu akhirnya bikin lagi 5 ini 8 8 setelah 8 kok sama aja tenaganya bikin lagi 5 akhirnya sekarang 15 di persiapan untuk 15 pasang 15 pasang 15 pasang yang di dalem yang di luar ada 9 rekor waduh yang jantanya terus betinanya ada sekitar ya 15an buat cadangan lah iya cuma sayangnya memang kita malam hari jadi kita gak bisa leluasa harapan nanti ke depan siang hari kita akan mampir lagi jadi gini pak ji saya mengambil kesimpulan mohon maaf pak pak ji kalau saya salah iya pak ji begitu terjun ke dunia burung tahun 2013 belanjanya ternyata ke tempat yang memang burunya sudah mapan-mapan iya indukannya mapan-mapan iya kan indukan juara latrah lah jadi begitu istirahat nah ini bro jadi hobi itu harus membuat hati kita senang keluarga juga kalau bisa ikut bahagia dan dengan dengan santanya dengan jujurnya pak ji sampaikan ketika memang usaha kita lagi drop iya hobi tinggal lagi iya logikanya istirahat masuk akal jangan diterusin jangan diterusin ini salah satu pesan kan sekedar hobi itu nah jadi jangan sampai hobi itu memaksa kita dan hobi jangan dibikin bisnis nah kalau hobi dibikin bisnis salah tapi pada akhirnya ini tadi pada akhirnya menyasar sisi bisnisnya iya betul bagaimana anak kan ketika telahnya juara ini potensi untuk prestasi sudah pasti ada bukan berarti telah juara burung itu menangan juga mungkin belum tentu juga tapi minimal lah kalau bapaknya ganteng emaknya ganteng pinter bapaknya juga ganteng pinter anaknya masa sih iya gitu pokoknya logik iya kalau main burung kalau memang buat bisnis ya untuk mengepung-ngepung harus jual harus jual taruh hobi kan syukur laku gak laku simpen nah walaupun ada sasaran kasih simpen-sasaran ya Pakji syukur laku gak laku yaudah disimen nah terus Pakji perjalannya agak cukup lumayan kan dari 2019 pagi main burung lagi sekarang udah 2023 sekarang udah sering menyasar lomba kalau saya lomba-lomba luar kota saya belum berani saya pokoknya ya paling ke arah si denan aja dulu kalau kita belum punya burung mapan bener burung mapan bagus milik kita sendiri milik teras sendiri ya saya gak maulah ya karena Pakji juga istilahnya sesuatu hal ini walaupun hobi untuk kepuasan batin batin harus masuk akal lah dan saya gak pernah jarang saya ke lapangan loh Pak jarang saya ke lapangan yang ke lapangan anak-anak nah sekarang hari ini kenapa baru tadi saya ke lapangan karena pengen lihat kayak ngapa sih penjurian PMM penasaran ya ya penasaran saya dan ternyata memang saya aku acungan jempol PMM bagus penjuriannya saya salut dapet informasi disitu ada lomba PMM mungkin Pakji juga melihat PMM ini seperti apa ya saya pernah ke apa ya lihat di Rita tapi sekedar lihat jajah tapi gak gak ikut karena saya memang belum siap sebenarnya saya punya burung cuman pas itu ngadar burung itu saya hutan saya dikasih sama Kohat Yong jujur aja dikasih sama Kohat Yong kesini terus udah sih di pelihara kamu udah kamu bayar setelah semampu kamu lah bilang gitu akhirnya saya bayar akhirnya saya bayar akhirnya saya bayar dan itu saya gak gak nyangka bakal burung itu bagus itu cuman aku tak buat main tuh berapa kali ya tiga kali tok pak setelah itu burung itu ngadet akhirnya tak ternak ngadetnya gimana serak suaranya oh serak dia gak mau jalan lagi udah ternak dulu sementara alhamdulillah udah beranak oh udah beranak udah anak masih beranak itu kemarin satu keluar udah diiri-iri sama temen saya gak mau belum lah nanti aja masih penasaran penasaran nah terus untuk hari ini setelah diiri tamo kita memang itu roadshow juga pak hajiannya melihat ketika main di Klansmat di kota Pekalauan ini pak hajian berpikirnya mungkin ah ini nih ya karena saya masih penasaran kan karena muncul SMM terus apalagi itu yang disana yang 24G 24G penjuriannya kayak gini nah ini kok ada apa namanya PMM PMM coba ah melihat penjurian gimana ternyata memang dari segi semuanya kepanitiaannya semuanya saya aku jempol istimewa penjuriannya istimewa saya merasa ikut saya sumpah pak saya gak ini gak saya buat bukan saya apa ya mengunggulkan tapi memang penjuriannya istimewa saya akui jurinya dari pihak kru-kru nya pengamanannya berarti ada yang teriak langsung bilang ada apa langsung bilang enggak kan kebanyakan orang kalau lomba kan sekarang di pekalauan aja susah untuk apa gak teriak sumpah pak di pekalauan asli susah pak setelah hari ini aku setelah hari ini ya wah ini lomba mana apa ini nikmat sekali itu loh benar-benar nikmat menikmati benar-benar menikmati gitu loh tahu burung mana yang kualitas tahu apa namanya burung yang enggak kualitas terus tahu mana juri yang kualitas dan tahu mana juri yang tidak kualitas gitu loh pak kita langsung aja to the point aja ke juri kan kalau itu kan otomatis di jurinya pak kalau juri yang enggak kualitas dia tahu kita pasti tahu jujur aja dari jalannya terlihat dari pandang terlihat apalagi dari asli ya itu aja kan kadang kan kalau juri enggak kualitas kadang pesertanya yang ngamuk kan iya jadi gini pengalaman pak haji selama menyikuti lomba sepanjang pak haji tahu hari ini poinnya ada di mana kalau saya keseluruhan pak keseluruhan kalau saya dari kepanitianya dari tempatnya dari penataannya dari penjurianya udah pokoknya jombol asik lah bisa menikmati cuman saya kurang tempat duduknya kurang banyak jadi jadi bukan kita mau bikin pembelaan mohon maaf pak haji jadi memang aturannya itu kita burung masuk ke lapangan itu hanya dua orang ya ya umumlah pasti jadi bangku itu sebetulnya untuk mereka yang sedang main ya aduh tadi sebetulnya saya merasa enggak enak juga saya melihat saya mengamati juga jadi dia main di sesi ketiga misalnya ya ya kan karena itu nyaman jadi dia enggak keluar itu pak haji duduk aja mau lihat karena dia nyaman mungkin mbak ini lomba padahal bangkunya kalau memang iya asik nunggu diusir dulu kan kalau enggak diusir ya masih tetap duduk iya kalau saya tadi enggak masuk di luar cuma di luar etah berbang satu-satu tadi yang membuat petugas kita akhirnya ayo kuat kuat enggak apa saya akan enggak berisik saya akan main tapi dia menekan enggak di sesi iya karena memang bangku terbatas akhirnya dengan berat hati kita ya mengirim mereka keluar maksudnya apa ya pak sangat tegas itu lho pak iya asli tegas sampai tadi aku lihat yang cuca iju yang tiket berapa itu pada berisikan itu berhenti dulu kalau tidak ada perubahan suara saya anggap semuanya tidak dihitung pertanyaannya akhirnya kan diam semua itu nah itu dengaran teman kok pekalongan kok yang ini dikon meneng-meneng KB ini bro ini pekalongan yang punya enggak percaya kok pekalongan meneng KB kadang kan lihat burung aduh kok pekal lagi yang dirung enggak ke apa yang dirung supporternya apa burungnya gitu kan nah kadang kan kayak gitu kalau kita enggak diam otomatis juri bisa mempermainkan gitu lho pak sebetulnya sama cewu lah gitu lho iya itu bisa dimanfaatkan iya bisa dimanfaatkan gitu lho jadi ah otomatis orang jurunya daun timbaran mau ada segera jalan kan bisa dicorekkan bisa kan gitu asal dialipsing aja kan bisa dicorekkan pak dimasukkan bisa tapi kalau kita diam kita bisa ngamati satu persatu enggak bisa itu curi kita tahu kualitasnya burung satu-satu dan kenapa juga pagi Mustafa ya saya dulu udah lama ikut burung sebetulnya saya libur saya stop dari dunia burung saya jualan ikan terus saya tergelitik kembali membantu pak Iskandar dalam medianya lah minimal karena ada channel youtube yang namanya arena 24 yang nanti kita tayang di channel ini ini membackup informasi dari acara-acara PMM dan PKM itu kenapa saya melihat pak Iskandar itu betul-betul real ingin lomba yang fair play biasanya kalau yang fair play terusan itu biasanya panitianya berani tepuk pak jujur aja lah jadi gini ini karena karena udah dibahas sama Pak Haji Mustafa jadi gini Pak Haji Mustafa untuk acara hari ini rame gak? rame menurut aku lumayan lah karena memang tiketnya 24 jadi memang tidak selame loh baik kalau hari ini nomboknya ya gak apa-apa pokoknya kalau hobi itu jangan takut nombok kalau hobi takut nombok namanya bisnis ya gitu aja mungkin Pak Iskandar kan hobi bukan mau bisnis kan ya tidak mau bisnis apa sama yang ikut kru-kru nya yang apa itu kan yang penting kru-kru nya dikasih sama Pak Iskandar dikasih fasilitas dan sebagainya masalah Pak Iskandar nombok-nombok itu urusannya Pak Iskandar nah gitu harus kayak gitu Pak kalau lomba kita mikirin bati mikirin untung lah mikirin untung banyak itu jangan lomba itu itu bisnis saja mending main yang lain tapi memang pada akhirnya saya sih berharap karena saya dulu sempat mengopeni produk juga saya berharap Pak Iskandar punya produk dan ada kata tapi lombanya harus fair play dulu ya dan mungkin produk juga gak serampangan ini kita hajar ini kita hajar gak seperti itu juga mungkin ke depannya gak tau seperti apa kan cuma kan saya bilang Pak Iskandar waktu itu Pak Iskandar ini sharing kita ya Pak Iskandar mau sampai kapan seperti itu duitnya habis pikir saya loh jangan sampai saya ikut dua tiga kali lomba beliau selesai kan ngapain apa dia jawabnya selama masih ada yang ingin ikut saya lomba fair play saya gatau iya kan iya kan berani berani tebuk berani berani gak untung kan aku lihat dari tadi memang ikut seramungin bati aku bilang gitu tak mati aku bilang sama siapa mas Hamit seramungin bati pasti tebuk tadi tebuknya hampir hampir 30 lah gak apa-apa hobi yuk kalau hobi itu gak apa-apa jadi kan kadang rapi kan yang lain-lain yang jadi juri itu kan seneng gitu loh daripada buat yang lain-lain buat apa buat main yang gak bermanfaat mending para juri-juri yang panitia yang dapat uang kan Pak Iskandar kan mikirnya kayak gitu kesejahteraan lah ibaratnya bareng-bareng guyup seduluran gitu kan daripada kalau lomba berpikir Pak gak woi lomba terus gini kau ngitung batinnya disik terus sasak gak woi lomba pak gitu aja terus gini Pak Imosawa tadi bawa berapa ekor saya cuma bawa satu ekor aja satu ekor iya satu ekor aja burung yang tadi dibawa hanya Iskandar mau turun apa memang burungnya sudah saya siapkan dua minggu yang lalu karena burung itu dalam kemarin tiga kali tiga tiga minggu yang lalu saya coba seminggu sekali itu masuk terus memang burung memang belum layak untuk masuk satu memang saya sendiri sadar bahwa burung saya belum layak masuk satu ya memang pada akhirnya nanti kan tinggal tergantung ya bertahap lah karena itu burung burung rusak pak saya belinya sumpah pak seburung rusak itu pak burung burung gak apa yoh saya beli burung rusak saya ternak dulu dapat anak terus ngurak ini saya coba kok bagus berarti kan bonus jadi setelah ngurak berapa lama udah cukup berarti ini bulu tua udah bulu tua seorang belum tua masih sekitar satu bulan setengah oh berarti memang nguraknya udah maksimal ya ya ajang ajang uji coba mungkin ini bonus dari minggu kemarin minggu kemarin saya mati tiga ternakan satu terus dewasa satu dewasa satu lagi udah burung mau saya coba semua itu ya tapi gimana ikhlas lah itu hobi yuk ya insya Allah yang dia bernyawa ya insya Allah ketika kita menjalankan suatu hal dengan ikhlas insya Allah nanti ke depannya ya diganti yang berlipat lah amin 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 jadi tadi masuk juara berapa nama burungnya siapa nama burung satria satria beli burung rusak beli burung rusak satria betul-betul jadi satria ya hari ini juara berapa juara dua di tiket 550 oh yang B ya yang A oh di depan berarti ya kalau yang B tadi saya lihat saya pikir kenapa haji bukan yang A yang tiket terakhir yang 330 turun turun ke bawah berapa kali itu lima kali empat kali tapi aku bilang sama sing itu sepa ora yang penting mau juara sius poin kok bisa duang makan segoo megono bilang gitu enggak bosan makan makanan enggak memang itu makanan khas ini kalau nanti saya enggak makan enggak makan megono nanti enggak bisa pesa pekalongan bahasanya nanti Indonesia terus dengan lomba 24 gantangan terus dengan harga tiket 550 kalau enggak salah tadi terus dapet profi juara 2 bangga enggak pagi ya banggalah kita maksudnya bangganya dari burung rusak kita pelihara sabar membuahkan hasil dan musuh berat-berat juga ya ya lumayan lah tadilah lumayan berat ya itu sang yang aku salut itu sama yang juara 1 terus itu yang pakai yang punya tegal jahe bayi itu dan burung burung mahal memang mewah ya mewah burung mahal burung murah apa pak tapi bukan masalah mahal murah sih tapi dia burung mahal udah mahal maksudnya beda beda kasta lah dia udah udah mahal udah wibarnya jam terbangnya udah udah atas lah pak dia kalau kita kan masih bawah-bahal dulu pasti merabah terus dengan tropi yang seperti ini bahan segala macem layak pantas gak ya pantas lah pak kalau tropi itu apa aja pantas asalkan ya dihargai dengan tadi tiketnya lah pak kalau pakainya plastik kan pantas ya tapi ada ya ada yang dikat gak palas itu kan banyak itu kan sekedar untuk paling pinggiran-pinggiran tapi kalau itu dikasih di tempat itu gak bagus lah pak jadi begitu niat tropi niat hadiah segala macem pagi udah ngukur ini ya nombok ini nombok pak kalau aku liat wah ini nombok ini yang seneng sejig yang duwi ini yang seneng kru-kru ini tapi pak iskandar hebat dan dia asiknya yang kacamata itu kan pak iskandar kan pagi perhatikan kan dari sesi awal sampai sesi akhir dia tuh di lapang gak keluar nah iya yang pakai handphone itu kan motor itu kan dia gak keluar sampai sesi akhir saking dia gak mau ada kecurangan sedikit bukan dia gak percaya bukan karena sekarang sekarang gini panitianya jurinya teriak file play kadang-kadang kan pemainnya iya betul nah tadi aku liat ada yang siul terus ada yang gimana kan langsung aku yang liat langsung dari mata kan pas cahijo itu cahijo itu udah mulai bisingkan tuh yang dari dalam juri siapa itu yang dari dalam luar berhenti dulu kalau masih berisik nilai penilaian yang dari awal sampai itu gak dinilai diulangi dari pertama lagi langsung patuh temen beratau-tau nih biasanya bareng kawimendek hilang ya meneng ya hajar lagi gitu iya sampai gosen mana nih biasa panitian dengerin aku bilang kok meneng sih dengerin temen tuh gini shb69 ber ber paham ya kenapa pake shb69 itu kan singkatan dari sahabat tokoh tokohnya bukan sahabat oh iya kita masuk kemarin sahabat nah ini kan artinya sahabat cuma saya singkat kalau 69 ini nomor keberuntungan bukan posisi posisi ya ini tuh sebetulnya sebetulnya apa ya sebetulnya kayak kita lihat dari apa lambang cina ying yang ini ini saya aprihasikan kesini ying yang itu hitam putih kesimbang lumayan beruntung lah ini nomor 69 ini kan dibalik sana tetap 6 sama 9 dibalik 69 mungkin mudah-mudahan rezekinya puter terus gitu amin ya gitulah terus hasil anakannya hasil produksinya berapa banyak hasil anakannya yang apa penangkaran ini gak mesti pak kalau hasil penangkaran itu kan rezeki-rezekinan pak gak bisa langsung ibaratnya harus di target ini enggak kalau saya kalau memang yang diatas ngasih rezeki-sekian ya saya terima ngasih banyak ya saya terima uang saya ngeloloh sendiri saya ngeloloh sendiri pak saya ngeloloh sendiri pekerjaan? pekerjaan tetap ngebantu ibu tetap? tetap pokoknya kalau kesana perangkat jam setengah 9 nanti jam 10 saya pulang loloh sebentar nanti kesana lagi enaknya begitu kalau yang ngurusin ke pembersihan ada sendiri yang bersih-bersih ada pokoknya saya ngeloloh sendiri dijual gak hasilnya? ya sininya tetap dijual kalau ada yang mau beli kalau yang gak mau beli ya saya simpan dan saya gak jual mahal pak jujur saya gak jual mahal yang penting teman-teman pada punya terus teman deket sini pada punya silahkan gak mahalnya? saya paling jual 2 juta duh 2,5 3 juta ya gak usah mahal-mahal yang penting ya segitu nanti kalau udah di luar banyak udah pada moncer biar sana yang iklan pak oh iya 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 sedikit sedikit tapi berkah gimana daripada banyak gak berkah? sedikit sedikit aja udah gak usah banyak-banyak udah 3 juta udah 2,5 kadang 2 juta kadang ya saya titipin teman-teman kalau mau dijual monggo jadi realnya memang anakan murai batu range-nya itu ada di angka 2,5 juta sampai 5 juta biasanya tapi itu umur 2,5 juta sampai 3 bulan kalau udah umur 7 bulan sampai mulai pastol ya saya jualnya beda lagi tergantung nanti keluarnya materi ya beda beda lagi cuma begini Pak Ji Mustafa ya ini kan di sosmed banyak banget harga murai kan yang bahkan ada 600 ribu saya miris ya 1 juta bahkan ada 400 ribu terus tuang saya miris sedikit saya cari informasi oh ternyata itu burung impor iya impor semua kalau bertina saya gak keluarin saya gak keluarin saya tahan bertina saya taruh aja bertina udah gak dikeluarin gak keluarin kalau ada temen dekat mau nyempel ini mau ngomong dikuti ini kalau mau lepas trotol di ternak api di mana yang aku bagi iya aku bilang gitu aja kalau temen dekat loh Pak khusus temen dekat khusus temen dekat kalau agak temen rodo jauh itu ya itu sudah bayar Piro saya harapnya yang penting orang terlalu ngedrop gak terlalu doon bawah lah Piro ya aku gak membayar Piro saya mau ngerti ya saya mau ngerti yang penting besok naik dua anak api aku dikei bilang gitu aku kemarin beli bisa bayi-bayi anakannya ya aku beli bibitan dari temen kan ditawar susah terus gini Pak Ji tak tukuh aku mengkua anak pertama sama tak kei saya kasih pak terus begitu beranak satu kali saya kasih padahal saya belum punya anak baru satu kali itu setelah itu punya anak lagi satu udah masih nyaman satu udahlah gak apa-apa dan burungnya sekarang jadinya bagus kan nanti buat iklan pak iya iya jadi Pak Ji Mustafa ini bukan ingin membatasi sebuah ilmu atau apa bukan sih sebetulnya kalau menurut saya ya Pak Ji dalam hati kata setelah jawara ini kan beda ya karena memang Pak Ji memulainya kan dari dari setelah yang burung-burung bagus jadi ketika hasil anakannya disini bagus itu ada rasa suatu kebanggaan dan ketika memang betinanya gak dijual karena kuncinya sebetulnya memang ada di betina di jantan jantan lu bisa beli dimana sebagus apapun semangat apapun bisa tapi yang betina bro kadang-kadang lu punya duit gak bisa beli ya betina kayak itu betina kalau saya betina memang dari dulu pak saya sudah diweling sama dulu pas jaman ngobrol sama Pak Ji Samsul sambil makan durian jalan-jalan jika betina disimpan kenapa Pak Ji udah disimpan aja kalau betina itu insya Allah bisa membalikkan dan bagus sudah betina disimpan kalau nanti kamu ternak saya dulu pernah beli tempatnya Pak Ji Samsul itu kalau betina lebih mahal jaman dulu loh pak kalau sekarang diobrol banyak ya sekarang kan begini banyak juga peternak yang tidak mengedepankan kualitas ya kan dia yang penting banyak aja aja asal-asal yang penting murah ada pun kalau temen siapa beli sama saya saya beli dari saya jantan disana betina hasilnya saya tuker saya tuker bawah sini betinanya saya tuker saya tuker jantan gak gak ngibar orang-orang tak hijau-orang bisa dijauh langsung tuker aja tapi kalau lewat saya sendiri loh pak lewat saya bukan lewat orang lain kan takutnya kalau lewat yang lain kan tau sendirilah pak kalau lewat aku sendiri saya tahu ya saya tuker tapi kalau udah lewat orang lain ya enggak lah kita jaga-jaga karena gini kadang-kadang kebaikan kita terlalu dimanfaatkan oleh orang gak enak juga kita liatnya baik malah kita yang dibohongin di akal kalian ada seperti itu ya mohon maaf ya bro ya namanya orang kan hatinya kita gak tahu tujuannya juga gak tahu tapi apabila ada yang ingin bersilaturahmi ke rumahnya pagi boleh gak silahkan monggo mau liat penangkaran monggo mudah-mudahan yang nonton video ini bisa menyambung silaturahmi dengan pagi mustofa silahkan maafir apalagi hari jumat bebas toko libur toko libur setengah hari oh iya iya tapi kalau hari-hari biasa yuk mungkin gak bisa maksimal lemuh nih iya minimal by phone dulu iya by phone mungkin sore paling kalau jam 4 jam 4 sore mau main silahkan mau sampai subuh pun gak apa-apa liat dulu tadi malam ada apa belum pada tidur saya juga belum tidur sampai jam sengah 2 baru jam 2 itu pada pulang teman-teman pada ngobrol-ngobrol biasa disini terus nomor whatsappnya bisa disampaikan bisa 082323858686 dan itulah bro dunia hobi tinggal bro ensis mau kemana dalam dunia hobi ini ada sisi bisnisnya yang kita bisa raih tinggal tergantung bagaimana menjaga kualitas bagaimana kita menjaga nama baik jadi calok boleh calok boleh jadi calok boleh silahkan tapi jadi calok yang baik lah dalam arti kata bos-bos ini mengerti kok mana joki mana calok oh ini jangan sampai ya mohon maaf lah kebaikan Pak Haji Mustafa juga dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik negatif kalau bisa jangan jadi siapapun yang mau mampir kebetulan ada di kota Pekalongan kebetulan ada lomba disini masyarakat ke Pak Haji Mustafa welcome ya monggo silahkan terima kasih banyak ya waktunya Pak Haji ya terima kasih sama-sama saya mesti berangkat pulang gak nginep lagi ini Pak pulang sini pulang besok pulang sekarang lebih enak agak malem tapi kalau pulang sekarang biasanya supirnya yang susah yang lain pada di tur supirnya mulai sendiri tapi alhamdulillah kita supir semua Pak Haji gantian berarti Pak Haji Mustafa sehat selalu amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak ini Pak ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih